Intro Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Apart of Magic Networks Waduh, sudah rame ya Buat Anda pasti sudah tahu dan sudah menunggu-nunggu malam hari ini Karena saatnya Feng Shui bersama Kang Hong Kian Dan malam hari ini, Teo juga sebelum kita ngobrol nih pengen ingetin Jadi nanti ini acaranya akan direkam dan akan diupload di Youtube Jadi Anda yang nggak sempat mengikuti acara ini bisa menyaksikan rekamannya nanti ya Di Youtubenya Sonora atau juga di Youtubenya Pak Kang, oke? Selamat malam dulu kita sapa Pak Kang, halo? Selamat malam Teo Selamat malam Pak Kang Ngomong-ngomong mana Daniel? Nah Daniel tuh dia tadi di shift pagi Pak Kang Oh, setahu saya sih itu alasan Kata dia belum siap ketemu sama Pak Kang Bukan begitu, waktu Cap Gomek kemarin Ya, itu kan perayaan festival Lampion tuh Udah ikutan nggak tuh? Apa tuh? Eh, Teo ikutan nggak waktu festival Aku yang diterbangin jadi Lampionnya apa? Oh gitu ya? Nah, gimana tuh Pak Kang? Kenapa? Kenapa? Iya, karena pada waktu festival Lampion Itu kan festanya tuh banyak makan ronde-onde Sama makan lontong Cap Gomek Cap Gomek, eh Nah, kebanyakan dia udah nggak bisa bangun Bener kayaknya, kalau nggak dia takut Pak Kang? Betul, apalagi kan Kalau kita merayakan tahun baru Imlek Dari awal sampai Cap Gomek Itu yang namanya kue keranjang kan harus ada Oh, oke Di rumah ada nggak, Teo? Di rumah, aku sebetulan di kosan nggak ada Pak Kang Kesian deh Ya, kesian deh lo Nah, kalau kue keranjang ini kan lengket manis tuh Banyak-banyak mitos sih ceritanya Tapi kan supaya kita selalu dapat yang manis-manis Sesuai dengan Lampion tadi bercahaya Juga mengharap keberuntungan di tahun Babi Tanah ini Betul-betul cemegelang gitu kan Tapi tau nggak sih, Teo? Kenapa? Bahwa tanggal 20 pendanggalan Imlek bulan 1 Cia Gwe Itu jatuhnya tanggal 24 Februari di besok nih, hari Minggu Oh, 24 ya? Betul Itu kue keranjang harus digoreng pakai tepung loh, Teo Hmm, saya datang rumah Pak Kang aja gimana? Boleh Tapi tau nggak sih mitosnya? Iya Itu untuk nambel langit Nah, mau nggak dengar ceritanya? Mau, mau, boleh, boleh Mau ya? Iya Nah, kalau kita berbicara mitos Kita ingat satu cerita Fusi dan Hua Yang dipercaya sebagai leluhurnya orang Chinese ya Orang Tionghoa Nah Pada jaman Bahla-Bahhehe Pada jaman Hehehe Iya Dewa api sama dewa air itu ribut perang Ya Singkat aja deh Padahal ada kasusnya tuh ya Sampai tiang-tiang yang penyangga langit empat tiang robo Ya Tumbang Langitnya robek Hujan langsung banjir bumi Nah Noah sebagai pencipta kan kesel dong ya Nah, dia buru-buru ambil batu Lima macam batu Dia tempel ke langit Eh, nah Lima batu ini membuat keseimbangan langit Mulai terbentuk kembali Walaupun pada akhirnya Ada kemiringan sedikit Nah Di dalam feng shui Ini jadi Jadi masuk nih ke dalam feng shui ini Lima warna tadi Lima batu tadi Itu tidak lain adalah Hijau Itu adalah Unsur kayu Api Itu unsur Ya Ya, kan unsur api maksud saya Kuning adalah Tanah Putih adalah logam Air Adalah Hitam Nah, itu dipakai nih Melempel Ya Jadi Kalau kita bisa menyelaraskan Kelima unsur dalam feng shui Maka hidup juga Hidup kita juga seimbang Seperti Alam semesta Punya keselarasan Ya Sirkulasi alam semesta Mengalir juga Sebagai Sengci Energi positif Di dalam tubuh kita Ya Dalam konteks ini nih Dikatakan Karena ada kemiringan Maka daerah barat Di daerah cina itu Itu lebih tinggi Di bagian timurnya Itu rendah Nah Di sini Ya Sebagai ahli feng shui Atau mereka yang Yang kepengen belajar feng shui Feng shui ya Berglinat ya Sebacam Teo ya Itu harus mengerti tuh Bahwa feng shui itu Ada dua aliran loh Teo Aliran Matangin Dan juga Aliran Bentuk Nah Kalau tadi Kita berbicara Warna-warna Itu bisa kita kaitkan dengan Juga Kedengan Matangin Ya Tetapi kita bicara ini dulu deh Oke Kenapa barat lebih tinggi Timur lebih rendah Nah Dikatakan oleh Praktisi Feng shui Bentuk Bahwa di barat itu adalah macan putih Di kiri itu di timur Adalah Naga hijau Ya Pada utara Itu kurang-kurang hitam Pada selatan Merak merah Nah Dalam konteks naga Dan macan Naga hijau itu adalah Di selat Taiwan Dimana perdagangan Mengalir uang masuk Nyimpennya di Barat Di macan putih Ya Nah Inilah jadi Akhirnya jadi konsep Feng shui Tetapi Untuk penerapan Feng shui Bentuk di Indonesia Tentunya harus Disesuaikan kembali Begitu ya Dan dalam prakteknya Feng shui Bentuk dengan Matangin Harus saling Mengisi satu sama lain Tuh Nah Dalam hal kita kembali nih Men Apa Menambah langit Ya Besok jangan lupa Theo harus goreng itu Kuek ranjang Supaya lengketnya bisa buat Nambah langit Jadi Leluhur kita tuh Sudah sangat bijaksana Untuk mengikuti Jejak nua Bagaimana kita Menjaga alam semesta Supaya ozon pun Jangan bolong Iya iya benar pak Tau gak sih Theo Kalau unsur air itu Implementasinya Atau dalam bentuknya Apa sih Kalau dia tuh Mengeras Plastik 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 itu Unsur air Yang mengeras Membesar Sedangkan unsur api itu Cahaya Dan udara Jadi memang Sudah ada Sedangkan Air Selalu Mau berusaha Memadamkan api Api Menguapkan air Nah kalau kita nih Ya Tidak menjaga lingkungan kita Plastik dimana-mana Sebagai sampah Panas bumi meningkat Ozon bolong Ya kita susah deh Apa iya Kita bisa nempel Kue keranjang Di langit Iya benar juga ya Jadi memang Emang dari dulu Sudah ada ya pak Kangnya Nah jadi Yang kita bisa petik disini Theo Adalah Kebijakan leluhur kita Bagaimana kita Menerapkan Feng Shui Demi Keserasian Keselarasan Keseimbangan alam Bukan semata-mata Demi kita Mengudah Kekayaan Itu Theo Kalau Kita hanya berpikir Kekayaan Terus melalaikan Kewajiban kita Menjaga alam Theo Kita kaya hari ini Besok kita punya Anak cucu Belangsak Theo Nah itu dia pak Kang ya Jadi harus dijaga Buat anak cucu kita juga ya Betul Theo Oke Baiklah pak Kang Kita break dulu disini Oke Langsung masuk dengan pertanyaan Sudah banyak sekali Oke pak Kang Buat anda nih Sahabat Sonora Yang mungkin Ketinggalan ya Hari ini Anda bisa nanti Cek di Youtubenya Sonora Karena rekaman Apa namanya Siaran ini Akan kita rekam Jadi anda bisa langsung Cek aja di Youtubenya Sonora ya Dan selain itu Sahabat Sonora yang ingin Memiliki kalender dan Buku peruntungan di Tahun Babi Tanah Imlek 2570 Yang ditulis oleh Kang Hokian Ini bisa memesannya Lewat Radio Sonora Jangan lupa caranya Ketik kalender atau buku Spasi nama Spasi alamat lengkap Dan juga kode pes anda Kirim melalui WhatsApp dan SMS Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Sonora 92 FM Jakarta Kita masih di Sonora Feng Shui Bersama dengan Pak Kang Ya disini Selamat malam Pak Kang Selamat malam Teo Oke baik kita mulai ya Pak Kang Dan ini pertama kali langsung Tadi sebelum acara mulai Sudah ada nelfon-nelfon ya Oh iya? Iya benar Pak Kang Ini rame banget nih Kalau Pak Kang ya Nah sekarang sudah ada Di telpon kita Ada Ibu Ima Yanti Halo selamat malam Bu Ima Selamat malam Bu Teo Oke Saya benar ya namanya Ibu Ima Yanti ya Iya betul Oke kalau gitu Ibu Ima Silahkan langsung ngobrol dengan Pak Kang Selamat malam Pak Kang Selamat malam Ibu Iya Saya Ima Yanti Lahir 28 Bulan April Jum 9 pagi Pak Kang Tahun berapa? Jum 9 pagi Tahun ya Ibu? Jum 9 pagi 19 Saya ulangin ya 28 April 55 ya Iya Diam 9 pagi 9 pagi lebih apa kurang? Lebih kayaknya dikit Lebih dikit ya? Iya 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 yang mau ditanyakan? Kesehatan sama usaha Pak Kang Tahun ini Tahun kebelian Apa? Kalau usaha Nggak usah ditanya kali ya Ibu ya Ibu okinya bagus kok Oh gitu Terima kasih Iya Nah dan Ibu juga mampu bisnis loh Ya kemampuan bisnis Ibu tuh Wah Acung ngejempol sama saya Habis videonya Abis aja Pak Kang Ini bener kan? Nah kalau tahun lalu Memang Ibu banyak masalah Bu Ya betul Di tahun ini sih Ibu lenggang kangkung aja Duh apalagi kalau bidang ibu berunsur kayu atau air ibu dagangnya apa nih bisnisnya itu pasang elektronik komponen komponen elektronik ya gak maksimal dong bu maju tetep maju karena hoki ibu gede banget dari awal sudah kasih tau tapi kalau ibu bergerak lagi di bidang berunsur kayu atau air majunya ibu berlipat ganda loh bu iya nanti ibu pereksa di buku ya bu ya di buku saya itu yang tahun babi tanah imlek 2570 ibu cari bab mengenai peluang bisnis setelah saya bicara peluang bisnis dibawahnya itu ada bidang apa aja itu bu apa aja yang kayu apa aja yang berunsur air bu nah yang saya mau minta ibu jaga nih bu ibu saya minta tolong boleh gak sih boleh ibu kebanyakan makan daging dibanding sayur dan males minum bu iya betul pak kang iya iya jadi mulai hari ini sayur dibanyakin ibu ya iya iya ibu maunya tuh dagingnya daging bakar daging goreng ya lagi hehehehe enak sih bu tapi kurangin deh ya iya pak ibu orangnya baik suka tolong orang nanti kalau kalau sakit kan oh kesian yang ibu tolong ya iya dan ibu tolong tanya dokter ya bu ya kenapa pesan tanya dokter kalsium yang ibu butuhkan itu tulang-tulang ibu udah pada gak enak ibu Iya, udah sakit badan emang Bener Bu, ya gampang keropos Dijaga deh, dan gorengannya Dikurangin ya Bu ya Karena tenggorokan Ibu Gampang sekali tuh sakitnya Dan kalau sakit kepala Jangan makan obat sembarangan Itu gigi Ibu Yang masalah, tolong ke dokter gigi Iya Kalau nanya lagi nih Pak Apa lagi? Tapi saya minta tolong Ibu jangan lupa ya Sayuran sama minum ya Iya, terima kasih Pak Kalau Mario kenapa Ibu? Tanggal 21 Ulan September 1982 1982 ya? Iya, 1982 21 September 21 September Jamnya? Jam 12.15 Jam 12.15 siang Bu? Iya Sama pekerjaannya juga Pak Kalau dia Bu ya Nggak punya keyakinan bisnis Bu Iya betul Usaha Dia soalnya bergaul aja juga kurang Bu Iya Iya, jadi tolong suruh dia pakai baju hijau ya Bu Iya Dan tolong bilangin dia Adatnya jangan keras Orang adat keras Jauh ke temen Suka bawa adat Jangan keras kepala berarti ya Pak Jangan keras kepala berarti ya Pak Betul Ada lagi Ibu? Oh udah Pak Terima kasih Ya Sukses Sukses ya Bu ya Iya terima kasih Sama-sama Oke baik Terima kasih Ibu Imayanti Pak Kang kita masih bisa satu lagi ya Pak Kang ya Oh boleh Sepuluh lagi boleh Jangan sepuluh juga Pak Kang Ini ada Ibu Mulyeni di Pontianak Lahir tanggal 16 Januari 16 bulan 1 1983 16 bulan 1 tahun 1983 1983 Jam 4 lewat 4.05 pagi Jam 4 lewat 4.05 pagi Iya Dan sudah bersuami Nama suaminya Eko Hadi Pradono Sebentar Eko Hadi Pradono Lahir 24 bulan 4 24 bulan 4 Tahun 83 Tahun 83 Jam 00 lewat 15 Jam 00 lewat 15 Yang ditanya Jadi setelah Imlek 5 Februari 2019 Itu dia nanti Menyerahkan usahanya Yaitu Travel Paket wisata dari suami saya Diserahkan dari suaminya Ke dia Apakah bagus Pak Kang? Lebih bagus Di tangan suaminya Banyak masalah Oke jadi lebih bagus ya di tangan Oh bener Terus juga Saya sudah baca kalender Pak Kang Saya hitung nilai saya Tahun Babi Tanah 2019 Adalah 5 Apa artinya Pak Kang? Bagaimana saya menyikapinya Terima kasih Ya di buku ada makna artinya itu Tinggal dibaca ya Tapi kalau 5 Siu anjing Nilai 5 Berarti Siu anjing tidak Siong ya Jadi cukup selaras Jadi boleh dibilang Kalau kita ilustrasikan Jalanannya cukup mulus Nilainya juga lumayan Cukup baik gitu ya Dimanfaatkan Dengan baik Tapi jangan terlalu gegabah Karena nilainya Tidak Di atas 5 Gitu ya Oke berarti aman-aman aja ya Pak Betul Sedangkan suaminya juga masih nilai 5 Kok walau cium Cuma masalahnya lebih banyak Gitu ya Oke berarti bagus ya Untuk bisnisnya Pak Kang Betul bagus Oke baiklah Pak Kang kita break dulu ya Pak Kang Oke Oke baiklah Sahabat Sonora Sekali lagi saya mau mengingatkan Anda yang ingin memiliki Kalender dan buku peruntungan Di tahun Babi Tanah Imlek 2570 Yang ditulis oleh Pak Kang Hongkian Anda bisa memesannya lewat Radio Sonora Dengan cara ketik kalender atau buku Spasi nama Spasi alamat lengkap Dan kode pos Anda Kirim melalui WhatsApp atau SMS Di 0812-112-9200 Dan harga kalendernya Itu Rp180.000 Untuk buku Rp280.000 Dan gratis ongkos kirim Nanti pihak penerbit Akan menghubungi Anda Untuk proses selanjutnya Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur Agar perjalanan hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Sonora 92 FM Jakarta Dan juga Sonora Apart On Magentic Networks Buat Anda bisa mengirimkan Jika ingin dibaca oleh Pak Kang Anda bisa kirimkan Feng Shui Anda Atau bisa mengetik Feng Shui Spasi nama Spasi umur Spasi domisili Dan spasi Tahun Tanggal Dan juga jam lahir Anda Sekali lagi kirimnya di 0812 112 9200 Dan malam ini Bersama dengan Pak Kang Halo selamat malam Pak Kang Selamat malam Teo Oke baik Pak Kang Kita lanjut ya Saya mau bicara dulu dikit deh Boleh 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 Banyak juga boleh Pak Kang Boleh banyak ya Begini Teo Tadi ibu Bertanya Nilainya 5 Apa yang harus diperbuat Ya padahal Sionya tidak sedang Siong Ini juga banyak ditanyakan Oleh yang lain Dan juga Sahabat-sahabat saya Salah satunya itu Johnny Junarto Di BSD itu Ya Mudah-mudahan dia mendengar Sehingga dia juga tahu jawabannya Begini Bagi mereka yang rumahnya Telah di Feng Shui baik Tentunya Nilai yang terbatas tadi Itu sudah mendapat dukungan Ya Karena Feng Shui yang baik Akan mengalirkan energi yang baik Tentu ada nilai tambah disana Namun Apabila rumahnya belum di Feng Shui Ada baiknya Kalau Orang tersebut Yang tidak Ciong tadi Untuk menyimak Apa saja yang Disarankan Untuk diatur di dalam rumahnya Ya Bagi mereka yang tidak Ciong Itu misalnya Disarankan Untuk Meletakkan panjangan Atau Menata Pepohonan Ya Merimbunkan halaman Dan sebagainya Tentunya itu dikaitkan dengan Apasio nya dan berapa usianya Ya Tentu tidak mendetail sampai ke tanggal lahir dan jamnya Begitu ya Tapi itu saja sudah cukup membantu Nah bagi mereka Yang mengalami ketidakselarasan atau kita lazim sebut Ciong Ada cara lain Karena apa Karena kita Kalau Kita merubah rumah Ya tadi Kalau yang tidak Ciong Bisa sampai merubah rumahnya Tapi bagi yang Ciong Tidak boleh merubah rumah Ada kiater sendiri Misalnya dengan memasang lampu Memakai pakaian warna anu Gitu ya Nah Jadi ini yang disersamai Ya Justru yang Ciong tidak boleh merubah rumah ya Pak Kang ya Tidak boleh Ya Nah Bagi Jangan keliru Wah Siapapun Ali Feng Shui nya Kalau si kliennya itu Mbak Lelo Ngebandel Pada saat Ciong Bongka rumah Nanti Dia yang akan merasakan akibatnya kan Ya Jangan Jangan menyalahkan Ali Feng Shui nya yang mengatur Karena Karena pasti sudah diperingatkan di awal Ya Pada tahun-tahun tertentu Karena ada orang yang Ciong nya kecil sampai besar Itu kalau berdasarkan Garis besar dalam buku Itu dijelaskan persio Dan pernilai Namun kalau Namanya bersifat pribadi Tentu lebih mengikat lagi Kalau di langgar Itu ada yang kena 3 tahun 6 tahun Sampai 12 tahun Jadi tolong Tolong Solusi Feng Shui Kekeliruan Feng Shui Yang harus diperbaiki Itu Dipedulikan benar Gitu ya Oke Baiklah Tuh ya Jadi buat Anda Bisa Tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kang Bisa dicatat baik-baik ya Oke Baik Pak Kang Ini kita langsung saja menuju ke Whatsapp kita ya Boleh Ada Ema Ema Kampuan dong ya Lahirnya 16 Oktober 1992 16 Oktober 1992 Iya Jam 7.30 pagi Jam 7.30 pagi Katanya selamat malam Pak Kang Saya ingin bertanya tentang peruntungan karir dan pendidikan saya di tahun 2019 ini bagaimana ya Pak Kang Bagus Oke Ya tapi harus hati-hati Nilainya sangat tinggi Ya Padahal Ema ini siunya monyet air Ya Lagi cium Monyetnya kena cium Airnya lagi Karena hambatan oleh tanah Gitu ya Karena Tahun babi tanah kan Tanah itu pada hakikatnya Dia mengekang Air Air Nah Tapi Karena tahun babi itu sendiri Memiliki dasar air Tentu ada peluang-peluang bagus Buat Ema Untuk menyiasati hal itu Ya Jadi Untuk pendidikan Asalkan bidangnya cocok Tentu akan berkibar Apakah bidangnya dikasih tahu disana Theo Enggak sih Pak Kang Di tahun ini pendidikannya Tentu akan menuai hasil yang baik Oke Baiklah Oke sekian untuk Ema ya Pak Kang ya Iya Oke kita lanjut satu lagi ya Pak Kang Boleh Ini ada David Halo selamat malam Katanya David 13 September 13 September 13 September 19 81 Pak Kang 19 81 jamnya Jamnya 7 lewat 15 7 lewat 15 pagi ini 7 lewat 15 pagi Iya betul Oke Dia pertanyaannya adalah Mengapa saya rasanya susah banget Untuk memulai usaha Misalnya nih sudah semangat Dan persiapan Tetapi tiba-tiba ada kendala Dan jadi malas kembali Dan apa kendala saya di tahun ini Pak Kang Terima kasih katanya Iya memang begini Ambisinya David terlalu gede Dia itu maunya sekali lengkuk Seluruh bintang di kantongin Ya sekali dayung Dua tiga pulau terlampaui Ya diperibahasa boleh sih Ya Sambil menyelam minum air Begitu kan Tapi hati-hati Menyelam minum air Kebanyak ada air Kempung Selak bentar ya Pak Betul ya Jadi David ini banyak maunya Gitu Nah ini yang salah Jadi David Dengan ambisi yang begitu besar Harus punya fokus yang pasti Nah Prinsip ini dikuatkan Prinsipnya memang Kurang Gitu ya Jadi harus sering pakai baju warna hijau Kuning dan coklat Begitu Betul Baju warna putih yang selama ini dipakai Tolong jangan dipakai lagi Sedangkan kalau tidur Tolong gelapkan ruangan Ini saya nanti bangun tidur Fokusnya Lebih baik Kemudian Kinerjanya Akan lebih baik Tentu Dengan Fokus yang Dengan Target yang sudah difokuskan Saya percaya David pasti berhasil Kenapa? Karena Satu Sio ayang Tidak ciong Berunsur logam Tentu memperoleh dukungan Dari tanah Dan nilainya juga Sangat tinggi Jadi Harus fokus David Kalau bisa Fokus Tidak ada masalah Nah Untuk fokus tadi Itu kelemahan David Apa yang tadi Saya telah jelaskan Tolong dicamkan benar Oke Baiklah Pak Kang Kita jeda dulu disini ya Pak Kang Oke Oke baiklah Sahabat Sonora Kembali saya mengingatkan Anda Bahwa siaran ini Kita rekam Dan nanti akan Kita upload Di Youtubenya Sonora Jadi buat Anda Jangan lupa di cek Di Youtubenya Sonora FM Dan sekali lagi Buat Anda yang ingin Mendapatkan Atau juga memiliki Kalender Dan juga buku peruntungan Di tahun Babi Tanah Imlek 2570 Yang ditulis oleh Kang Hongkian Anda bisa memesannya Lewat Radio Sonora Dengan cara Ketik kalender Atau juga buku Spasi nama Spasi alamat lengkap Dan juga kode pos Anda Anda bisa mengirim Melalui Whatsapp Dan juga SMS Ke nomor 0812 112 9200 Dan untuk harga kalender Rp180.000 Dan untuk buku Rp280.000 Gratis Ongkos kirim Dan pihak penerbit Nanti akan menghubungi Anda Untuk proses selanjutnya Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongsui Waktu Nasib Dan siasat Kesempurnaan dari Kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar perjalanan hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Sonora 92 FM Jakarta Dan kita masih di Sonora Feng Shui Bersama saya Teodora Mayang Dan juga Pak Kang Halo selamat malam Pak Kang Selamat malam lagi Teo Sehat ya Pak Kang Oh telat jawabnya Oh selalu always Oke Pak Kang kita langsung ya Menuju ke SMS nih sekarang nih Oke Oke di SMS kita sudah ada Aryo Aryo di Bekasi Aryo di mana? Di Bekasi Pak Kang Oh Bantan I Oke Bantan I Bekasi ya Itu dia lahir 11 Mei 11 bulan 5 11 bulan 5 Di tahun 1988 1988 Di jam 23.30 Setengah 12 23.30 ya Lalu pasangannya Melisa Iya sebentar Melisa Iya Double S ya Double S Eh enggak enggak Ini Melisa biasa aja Pak Kang Melisa biasa gak pake S Gak pake S Oh Ntar dingin Melisa S nya sebentar Simpel Musim hujan S nya hilang satu Oke 18 bulan 5 18 bulan 5 Tahun 1992 92 Iya 17.30 17.30 oke Oke Pertanyaannya adalah Cocokkah mereka berdua ini Pak Kang Lalu warna baju dan usaha yang cocok Untuk Aryo ini apa? Iya sayang Nah lu Serem nih Cocok sih Tapi Oh cocok Cocok Ya sekali-kali kan nganggetin orang boleh Kenapa Pak Kang? Ngangget-nganggetin kan boleh sekali-kali Jangan dong Ini Aryo udah dikdukder nih di rumah Oke jadi cocok ya Pak Kang Cocok Aryo ini seolahnya naga tanah Melisa monyet air Jadi Ya masuk ke kalam Air masih dalam kekangan tanah Gitu ya Tapi Keduanya harus saling memahami Ya kalau lagi pacaran sih Segalanya oke ya Tapi kalau nanti menikah Tolong dipahami Bahwa seringkali nanti Berasa deh Ngomongnya gak nyambung Satu ke kiri Satu ke kanan Nah Yang jadi masalah Ini kalau si Aryo ini Kalau marah Marahnya tinggi Dia diem Mengut Dia pendeng di dalam kepalanya Ya Nah sedangkan Si Melisa Tuh Kalau dia lagi marah tuh Setan kabur semua Jadi ya harus dipahami Dan juga keras kepala Ya hitung-hitung Aryo dapet itulah Bodyguard S Saya tuh sampai lari ya Pak Kang Ini berani Ini Melisa ya Ya tapi harusnya Melisa berpikir yang positif Keras kepalanya dikurangi Walaupun berani harus ada parameter yang jelas Nah kemudian Aryo orangnya baik sekali ya Nah terlalu baik sampai gampang ditipu dia Dia jantungnya diminta pun dia kasih Makasih yang minta tolong Aryo Tolong baju wangna hitam jangan sering dipakai ya Sekali-kali aja Kuning dan coklat jangan dipakai Yang harus dipakai tuh putih dan merah Sedangkan untuk Melisa Hijau kuning dan coklat Hijau kuning dan coklat Oke Sedangkan kalau Aryo kuning dan coklat tidak ya Oh gak boleh Aryo tuh sinter kelas Kenapa dia sinter kelas Pak Kang? Baik banget Oh Malah sinter kelas kalah loh Sinter kelas bagi-bagi kado Aryo jantungnya diminta dia kasih Dikasih luar biasa Sama kayak saya berarti saya baik banget ya Pak Kangnya Dan tahun ini Aryo punya keberuntungan bagus sekali loh ya Dan Aryo Ini cocok nih Kalau dia mau jadi pejabat gitu ya Tapi dia gak nanya bidang pekerjaan kan ya Tapi Keberuntungan dia tahun ini luar biasa baik Kalau misalnya dia mau bangun usaha nih Usaha yang cocok yang seperti apa nih Pak Kang? Banyak sih tapi sebaiknya di bidang berunsur air dominan Oke berunsur air dominan Yang kedua campuran tanah dengan air Oke air dominan dan tanah dan air ya Pak Kangnya? Betul Tahu bisa cek di bukunya Pak Kang? Betul jangan dicek di itu di warung sate ya Gak ada itu buat makan Pak Kangnya Aryo sudah kita menuju lagi ke Whatsapp kita nih Pak Kang Waduh rame sekali ya Ini berikutnya ada Sebentar ada William Chandra William Chandra Lahir jam 5 pagi Lahir jam 5 pagi Tanggal Imleknya itu 03.06 Sebentar jam 5 pagi 05 03 Tanggal Imleknya tanggal 3 Bulan 6 Tanggal 3 Bulan 6 6 Tahun 1962 Pak Kang? Ya Ini usianya udah hampir 600 tahun 500 tahun lebih Wow Iya Sionya macan katanya Pak Kang Ya saya gak peduli Kan saya kasih tau Udah 500 tahun itu yang jadi masalah Oke Ya jadi gini William itu lahirnya tanggal 4 bulan 7 tahun 1962 Ya Nah Kalau William lain kali harus paham ya Kalau nulis tanggal 3 bulan 6 Itu Imlek Ya Lunar Tahunnya pun harus tahun yang sama Kalender yang sama Oke Jadi Jangan tahun 62 Sekarang nih Tahun 2570 Coba dikurangin 1962 berapa tahun 500 tahun lebih ya Hampir 600 tahun mungkin Ya jadi Tanggal 3 bulan 6 Tahun 2513 Oke Ya Jadi kalau tulisnya tanggal sona Gregorian Tanggal 4 bulan 7 Tahun 62 Sionya betul macan air Lahirnya hari Rabu lagi Oke Baiklah Berarti Tahunnya yang salah ini Kalau sesuai tanggal Imlek ya Pak Betul Oke Nah Dia yang bertanya nih Rumahnya hadap selatan nih Pak Kang Iya Dia mau tanya Bisnis apa yang cocok untuk saya Pak Kang Terima kasih katanya Rumahnya menghadap selatan Udah cocok banget Iya Ya Jura dan William Bidang bisnisnya apa Dia justru bertanya Bisnis yang cocok nih untuk Oh sama sama yang tadi Sama siapa tadi Aryo Aryo Bidang berunsur tanah Atau air dominan Tanah dominan Air dominan Atau campuran daripada keduanya Oke Ya Juragan William Rezekinya bagus Ini banyak yang bagus loh Oke-oke-nya Bagus lah ya Pak Kang berarti ya Bagus Ya cuma Tolong Dijaga Makanya Kurangin santan ya Dia Sama Jangan Hindari stres Karena Jantungnya Walaupun gak fatal Ada sedikit masalah Yang harus dijaga Oke Dia harus jaga makan banget ya Sekarang ya Pak Kang Jangan Kalau Makan dijaga gak masuk ke mulut Ya lapang terus Maksudnya asupannya Pak Kang Oh Dikelola Ya diatur dengan baik Jangan dijaga Ganteng gak masuk ke mulut Ya 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 bener Saya yang salah Pak Kang Saya yang salah Maaf Oke Berikutnya ini Pak Kang Kita Satu lagi masih bisa ya Pak Kang ya Boleh Boleh Ini ada Sebentar Ada Elsa Eh bukan Ya Elsa benar Elsa Ini suaminya Namanya Herman Pak Kang Oh suaminya Herman Suaminya Herman 21 September 81 Ini siapa nih Herman ya nih Ini Elsanya Oh Elsa nya Oh Elsa nya tanggal Elsa nya tanggal 3 Mei 1980 3 Mei 1980 Suaminya Herman Iya Itu 21 September 1981 Iya Kalau Elsa ini lahir di jam 8 pagi Kalau suaminya di jam 9 pagi Pak Kang Jam 8 pagi Kalau suaminya jam 9 pagi Oke Tanya Dia mau nanya tentang kesehatan dan kerja Dan rumahnya ini rumah tusuk sate Apartemen dekat laut hadap kolam katanya Rumahnya tusuk sate tapi apartemen itu gimana sih Nah gak ngerti tuh rumah tusuk sate apartemen dekat laut hadap kolam gitu Nah ini 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 Pertanyaannya apa aja sih Dia hanya bertanya tentang kesehatan dan kerja Kesehatan dan kerja Kerjanya Dua-dua cocok bisnis ya Ambisinya dua-dua besar Tapi dua-duanya ini pendendam ya Keras kepala Itu handicapnya Dan dua-duanya juga malas ya Bahkan Herman itu Agak malas dan Juga kurang disiplin Bahkan bisa sampai tidak disiplin Kalau Elsa itu masih tertolong dengan disiplinnya Tetapi handicap yang paling harus diwaspadai Keras kepalanya itu Dan tentu saja Herman saya berharap Cukup minum ya Nah bidang bisnisnya untuk Herman Yang berusur Paling bagus adalah berusur tanah Yang kedua adalah kair Sedangkan untuk Elsa Juga bidang berusur tanah Jadi kalau dua-duanya bekerja sama Ya di bidang berusur Tanah Ya Dan Di tahun ini Peluang Elsa Lebih tinggi dibandingkan Herman Tapi lagi-lagi Kedua-duanya punya potensi yang maju Dan suami si ini Seiya sekata Jadi dalam hal berbisnis Bisa barengan Itu bagus sekali Nah mengenai rumahnya Harap lain kali lebih spesifik Karena tusuk sate Bukan merupakan Rumah yang cocok untuk keduanya Dan Kalau dikatakan rumahnya Tusuk sate Apartem yang di pinggir pantai Ini saya membingungkan rumah Atau unit apartemen Dan yang tusuk sate Bangunannya Apa unitnya Tentu harus lebih jelas Oke baiklah Baiklah Pak Kang Jam 9 Berarti kita harus berpisah disini ya Pak Kang ya Oke Terima kasih banyak Pak Kang Walau bagaimana kita akan bersua kembali di minggu depan Kita akan bersua di minggu depan Nah Jadi sahabat sonora yang masih mau Benar-benar berharap pertanyaannya dijawab Ya buruan dia kejar Theo Untuk mendaftar gitu ya Iya bener ya Pak Kang ya Oke Kalau bisa di awal-awal ya Biar pas mulai langsung dibacain gitu ya Iya Kalau perlu cegat Theo di jalanan Jangan dong Serem ya Oke Pak Kang terima Oke Theo Selamat malam Sukses selalu Theo Sukses sahabat sonora dimanapun berada Amin Terima kasih telah menonton